Jelang peringatan hari kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, Presiden Jokowi Dodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 29 tokoh di Istana Negara. Penerima tanda jasa bintang Mahaputra Utama hingga bintang budaya Parama Dharma, diantaranya mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo, pengusaha Arifin Panegoro, mantan Hakim Maria Farida, dan almarhum Siti Baroroh Barit, seorang dosen. Presiden Jokowi Dodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa bagi Indonesia. Pemberian bintang Mahaputra Utama, Mahaputra Narar, ya, bintang jasa utama, bintang jasa pratama, bintang jasa nararya, dan bintang budaya Parama Dharma, dilakukan di Istana Negara kemarin. Pemberian tanda kehormatan ini diberikan kepada 29 tokoh, diantaranya Harifin Andi Tumpa, Hadi Purnomo, Hari Azhar Aziz, Harifin Panegoro, Sofyan Wanandi, Maria Farida, Aksanul Kosasi, Roni Sompi, Prayogo Pangestu, dan Theodor Permadi Rahmat. Pemberian tanda kehormatan merupakan persetujuan sidang Dewan Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan periode Agustus 2019. Penganugerahan ini berdasarkan kriteria yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa, dan tanda kehormatan.